Sibangau merah, jilip 22. Biarpun tubuhnya tinggi besar seperti raksasa, namun ketika kakek bernama Lulungma itu memberi hormat dengan sebah kepada Gangga Dewi, dia dapat bergerak demikian lentur seperti seekor ular besar. Gangga Dewi mengangguk dan tersenyum, lalu berkata, mulailah dengan pertunjukan yang hendak kau mainkan, dan lakukan sebaik mungkin. Para penari dan bahkan para penabuh musik semua mengundurkan diri kecuali pemuda pemukul tambur tadi. Kiranya hanya pemuda itu seorang yang akan membantu Lulungma menunjukkan keahliannya. Pemuda itu masih tetap menghadapi sebuah tambur dan sebuah gendang, dan dengan kedua tangannya dia mengangkat dua alat musik itu dan mendekati Lulungma, lalu duduk bersilah di tengah arna pertunjukan. Lulungma sudah siap. Pada saat dia bangkit berdiri, tubuhnya nampak tinggi besar dan menyeramkan, bahkan pemuda berbadan tinggi tegak itu pun hanya setinggi dagunya. Padahal, pemuda tampan itu sudah termasuk tinggi untuk ukuran biasa. Sekarang pemuda itu memperlihatkan kemahirannya memainkan tambur. Suara tambur berdentam-dentam dan berirama, kemudian diimbangi oleh bunyi suling yang bentuknya aneh, ada kepalanya yang sebesar kepalan tangan. Suling seperti itu disebut suling ular yang biasa dipergunakan oleh ahli-ahli ular di India untuk mencinakan ular yang liar dan berbisa. Akan tetapi, kakek muka hitam itu tidak bermain ular seperti diduga orang, dia hanya mengimbangi pukulan tambur itu dengan suara sulingnya yang melengking-lengking, memainkan sebuah lagu rakyat butan yang membuat gangga dewi dan orang-orang butan di situ mengangguk-angguk mengikuti iramanya. Bagi Sian Li, lagu itu lembut akan tetapi terasa aneh bagi pendengarannya. Suara suling berhenti dan sekarang pemuda itu memainkan gendangnya, tidak dipukul keras-keras, melainkan lirih dan sebagai pengantar saja agaknya, walaupun dari suara gendang dapatlah diketahui bahwa pemuda itu memang ahli menabuh gendang. Suara gendang itu bisa terdengar seperti halilintar, bisa seperti riak air atau rintik hujan. Kini kakek muka hitam itu mulai bermain sulap. Dia bicara dalam bahasa butan yang tidak dimengerti oleh Sian Lun dan Sian Li. Akan tetapi Sumat Chiang Bun yang semenjak menjadi suami gangga dewi sudah mempelajari bahasa daerah istrinya itu, kemudian menerjemahkan kepada mereka. Kakek itu berkata bahwa dia akan membagi-bagi bunga kepada para tamu dari kedua tangannya yang kosong. Sian Li memandang dengan wajah berseri. Selama hidupnya, baru dua kali ia menonton tukang sulap, yaitu ketika ia masih kecil. Dahulu dia merasa amat kagum melihat tukang sulap mampu mengambil benda-benda dari udara. Tetapi ayah bundanya mengatakan bahwa tukang sulap itu memergunakan alat yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, dan dibantu pula oleh kecepatan kedua tangannya yang sudah terlatih baik. Sebenarnya tidak ada yang aneh dalam selapan. Jangan-jangan dia hanya menipu kita dengan alat-alat yang sudah dia persiapkan lebih dulu berkata Sian Li, suaranya cukup keras karena dianggapnya bahwa yang mengerti bahasanya tentu hanya mereka berempat. Akan tetapi wajahnya berubah kemerahan ketika tukang sulap itu menengok kepadanya dan berkata dengan suaranya yang bersih dan dalam, khas suara raksasa. Jangan khawatir, Dewi Merah, aku tidak mempergunakan alat apapun kecuali kedua tanganku yang kosong ini. Maafkan, Nona cantik bagaikan Dewi, dan suka berpakaian merah, maka aku menyebut Nona Dewi Merah. Kiranya raksasa muka hitam itu pandai bahasa Han, dengan lancar pula. Yang lebih membuat Sian Li terheran lagi, banyak di antara para tamu dan mereka yang menonton di sekeliling ruang itu, yaitu pendopo yang terbuka, menyambut ucapan raksasa muka hitam itu dengan tawariu seolah-olah mereka itu mengerti apa yang diucapkan dalam bahasa Han. Sian Li masih tidak tahu bahwa demikian baiknya hubungan orang-orang di situ dengan bangsa Han sehingga bahasa Han sama sekali bukan merupakan bahasa yang asing bagi kebanyakan dari mereka. Apalagi banyak pula terdapat keturunan Han di antara mereka. Segera terdengar seruan-seruan dari para pemuda yang tadi kagum kepada Sian Li. Dewi Merah Dewi Merah Gangga Dewi turut pula bergembira dan dia mengangkat kedua tangan ke atas untuk menghentikan keributan itu. Setelah reda, ia pun memperkenalkan cucu keponakan dari suaminya itu. Ini adalah cucu keponakan kami, julukannya bukan Dewi Merah, melainkan si Bangao Merah. Banyak orang bersorak dan bertepuk tangan, dan di sana-sini terdengar seruan, Dewi Bangao Merah. Dewi Bangao Merah Sumat yang pun terseret dalam kegembiraan itu dan dia pun mengumumkan, sebutan itu memang tepat sekali. Namanya memang Dewi, Sian Li kembali orang bersorak. Ketika Gangga Dewi melirik dan melihat betapa Sian Lun tidak ikut bertepuk tangan, bahkan wajah pemuda itu nampak muram, dia pun menahan senyumnya. Dia segera mengenal pemuda ini sebagai pemuda yang jatuh cinta kepada sumuinya, akan tetapi juga amat pencemburu sehingga kalau ada orang lain, terutama pria yang memuji Sian Li, dia akan merasa tidak senang dan cemburu. Gangga Dewi kembali memberi tanda dengan mengangkat kedua tangan ke atas dan suara bising itu pun terhenti. Lulung Ma, harap Kasuka memulai dengan janjimu akan memberi hadiah bunga-bunga kepada kami semua. Lulung Ma, si raksasa muka hitam itu, menjura dan dia membuat gerakan-gerakan seperti biasa diperlihatkan tukang sulap, lalu kedua tangan seperti memetik sesuatu dari udara dan, tiba-tiba saja kedua tangannya telah memegang masing-masing setangkai bunga yang segar berikut beberapa helai daunnya, seolah-olah baru saja ia memetiknya dari udara. Akan tetapi, ketika semua penonton bersorak memuji, Sian Li, Sian Lun, Sumac Yang Bun dan juga Gangga Dewi, hanya tersenyum. Mereka berempat adalah ahli-ahli silat yang memiliki penglihatan tajam, berbeda dengan orang biasa, dan mereka tadi melihat gerak cepat dari tukang sulap itu yang mengeluarkan dua tangkai bunga itu dari dalam lengan baju hitamnya yang longgar. Memang benar, Lulung Ma tidak mempergunakan alat yang sudah dipersiapkan seperti ucapannya tadi, melainkan menggunakan kedua tangannya yang dapat bergerak cepat bukan main sehingga tidak nampak oleh nature biasa. Jari-jari tangan yang panjang itu ditekuk ke dalam dan menjepit dua tangkai bunga dari dalam lubang lengan bajunya. Sambil menjurah ke kanan-kiri menyambut tepuk tangan itu, Lulung Ma melangkah ke panggung kehormatan dan menyerahkan dua tangkai bunga itu kepada Gangga Dewi dan Sian Li sambil berkata lantang. Bunga-bunga yang paling indah dan paling segar untuk yang mulia putri Gangga Dewi dan Dewi Bangau merah dua orang wanita itu tersenyum dan menerima bunga itu disambut tepuk tangan para penonton. Sian Lulung yang duduk dekat Sian Li, menjadi merah mukanya melihat betapa raksasa hitam itu menyerahkan bunga kepada Sian Li sambil matanya yang lebar memandang tajam dan menyapu seluruh tubuh darah itu. Teringat dia betapa tadi si hitam ini juga memuji Sian Li cantik bagai Dewi. Maka dengan hati panas dia gunakan kesempatan itu untuk berkata sambil memandang kepada raksasa hitam itu. Engkau hanya mengambil bunga-bunga itu dari dalam lengan baju. Apa anehnya itu? Sepasang matu yang bulat dan besar itu kini memandang pada Sian Lulung dengan sinar matu, tajam mencorong, membuat Sian Lulung agak terkejut akan tetapi tidak melenyapkan rasa tak senangnya. Lulung ma lalu bangkit berdiri, memandang kepada seluruh penonton baik yang di atas panggung maupun yang di bawah. Saudara sekalian, pemuda ini sudah menuduh aku mengambil bunga-bunga itu dari lengan baju. Apakah tadi kalian melihat aku mengambil sesuatu dari lengan baju? Serentak terdengar jawaban, tidak. Tidak. Lulung ma kemudian tersenyum dan memandang lagi kepada Sian Lulung Kong Chu, Cuan muda, apakah engkau mampu menyulap bunga seperti yang kulakukan tadi? Sian Lundam saja. Andai kata di lengan bajunya ditaruhkan bunga lebih dahulu sekalipun, dia tentu tidak akan mampu mengambil secara cepat sehingga tidak terlihat orang. Untuk pekerjaan itu dibutuhkan latihan yang lama sampai menjadi ahli benar. Maka dia menggelengkan kepala. Su Heng, jangan mencari keributan Sian Lita senang mendengar celaan Sian Lulun itu. Gangga Dewi yang maklum apa yang terjadi di hati pemuda itu, tersenyum dan berkata, memang dia seorang tukang sulat, Sian Lulun. Sudahlah, Lulung ma, harap lanjutkan pertunjukanmu yang menarik ini. Lulung ma menjurah ke arah Gangga Dewi, lalu mundur kembali ke tengah ruangan dan mendekati tukang gendang yang masih asik memukul gendangnya dengan irama lirih dan lambat. Akan tetapi Sian Lita disempat pula melihat betapa pemuda jangkung yang tampan itu memandang ke arah Sian Lulun dengan sinar matu mencorong seperti orang marah. Lulung ma kini menggerak-gerakan kedua tangannya, memetik dari udara, menjambak rambut sendiri, mengambil dari lubang pelinga dan lain gerakan, akan tetapi setiap kali tangannya bergerak, nampak setangkai bunga di tangan itu. Akan tetapi sekali ini bukan dua batang bunga segar seperti tadi, melainkan berpuluh-puluh bunga kertas yang dia bagi-bagikan dan lempar-lemparkan kepada para tamu dan penonton yang menyambut permainan sulapnya ini dengan tepuk tangan meriah dan seruan-seruan keheranan. Sian Lulun melihat betapa raksasa hitam itu sesungguhnya menggunakan kecepatan kedua tangannya untuk mengambil bunga-bunga kertas yang disembunyikan di dalam lengan baju dan saku jubah hitamnya. Namun gerakannya memang amat cepat sehingga tidak nampak oleh match orang biasa yang tidak terlatih. Setelah membagikan semua bunga kertas yang diselapnya secara amat mengesankan itu, Lulung Ma lalu memberi hormat ke arah Gangga Dewi dan dia berkata, sekarang hamba hendak mencoba untuk mengubah kepala hamba menjadi kepala naga, harap paduka memaafkan hamba. Mendengar hal ini, Gangga Dewi mengangguk. Diam-diam putri ini kagum juga kepada raksasa hitam yang ternyata pandai itu. Mendengar bahwa orang itu hendak mengubah kepalanya menjadi kepala naga, ia pun dapat menduga bahwa Lulung Ma tentu seorang ahli ilmu sihir. Dan melihat sikap Lulung Ma yang sebelumnya minta maaf kepadanya, hal itu menunjukkan bahwa raksasa hitam itu tentu sudah tahu akan kepandainya, maka sebelumnya dia minta maaf. Kini Lulung Ma menghadapi para tamu dan penonton. Saudara sekalian harap suka tenang, sekarang aku ingin mengubah kepalaku menjadi kepala naga. Lalu dalam bahasa Han dia berkata sambil memandang ke arah Sian Li dan Sian Lun, Dewi Bangao Merah, saya akan mengubah kepala saya ini menjadi kepala naga. Dia lalu memberi isyarat kepada pemuda penabuh gendang yang segera mengganti gendangnya dengan tambur, dan terdengarlah derap bunyi tambur yang meledak-ledak dan bergemuruh seperti ada badai dan halilintar mengamuk. Lulung Ma menggerakkan kaki tangannya mengikuti suara tambur, dan semakin lama tubuhnya bergetar makin kuat, lalu dia mengeluarkan suara teriakan melengking. Saudara lihatlah baik-baik, kepalaku adalah kepala naga berwarna hitam. Kembali dia mengeluarkan suara melengking nyaring tinggi yang makin merendah menjadi gerengan yang menggetarkan seluruh ruangan itu, diikuti suara tambur yang menggelegar. Semua orang lantas terbelalak, ada yang mengeluarkan teriakan, bahkan banyak wanita menjerit. Sian Li merasa betapa lengannya dipegang Sian Lun dengan kuat. Ia menoleh dan melihat betapa Sian Lun terbelalak memandang ke arah lulung Ma Sian Li tersenyum dan mengerti. Suhengnya itu memang telah memiliki ilmu silat tinggi dan sinkang yang kuat, akan tetapi tidak pernah mempelajari ilmu yang dapat menolak pengaruh sihir seperti dia. Ia sejak kecil telah dilatih untuk membangkitkan tenaga sakti dari ilmu silat pekhol sinkun, silat sakti bangau putih, dan perlahan-lahan kekuatan itu tumbuh dalam dirinya sehingga ia pun seperti memiliki kekebalan terhadap sihir. Tadi ia sudah menduga bahwa kakek raksasa hitam itu tentu memergunakan huat sut, sihir, maka ia pun sudah mengerahkan tenaga sakti pekhol sinkun sehingga ia pun tidak terpengaruh dan melihat bahwa kepala lulung Ma itu tetap kepala yang tadi tidak berubah menjadi kepala naga. Dan memang Sian Lun menjadi terkejut dan tegang ketika seperti para penonton lain dia melihat bahwa kepala raksasa hitam itu benar-benar telah berubah menjadi kepala naga hitam yang amat menyeramkan. Tentu saja bentuk kepala naga itu tidak sama di antara para penonton, tergantung dari hayal mereka masing-masing. Ketika Sian Li mengerling ke arah Sumat Chiang Bun dan Gangga Dewi, dia melihat dua orang tua ini memandang ke arah lulung Ma sambil tersenyum tenang, tanda bahwa mereka pun tidak terpengaruh. Hal ini tidaklah mengherankan. Sumat Chiang Bun adalah keturunan langsung dari pendekar super sakti dari Pulau Es yang merupakan seorang sakti dan ahli sihir pula, maka Sumat Chiang Bun yang sudah menguasai tenaga sakti Im dan yang dari keluarga sakti itu tidak terpengaruh. Demikian pula dengan Gangga Dewi. Ia mewarisi ilmu dari mendiang ayahnya, yaitu si jari maut wan tek hoat. Maka begitu melihat kepala itu berubah menjadi kepala naga, dengan cepat wanita ini mengerahkan singkangnya dan buyarlah pengaruh sihir itu dari pikirannya. Su Heng, bisik Sian Li kepada Su Hengnya yang masih memegang lengannya dalam keadaan tegang itu. Tenangkan pikiran dan kerahkan singkangmu untuk memecahkan pengaruh yang mencengkeram pendengaran dan penglihatanmu. Semua itu hanya ilmu sihir. Mendengar bisikan ini, Sian Lun cepat-cepat melepaskan pegangannya dan dia nampak memejamkan kedua mata, menahan napas lalu mengatur pernapasan dan setelah dia membuka matanya lagi, dia melihat bahwa kepala Lulung Ma kembali seperti biasa. Heng, kiranya ilmu setan untuk menakut-nakuti anak kecil Sian Lun berkata untuk melampiaskan kedongkolan hatinya bahwa tadi ia pun sampai terpengaruh dan sempat terkejut dan gentar. Lulung Ma memiliki pendengaran yang amat tajam dan dia dapat menangkap ucapan Sian Lun itu. Dia mengeluarkan suara meraung dan bersamaan dengan bunyi tambur yang semakin menurun, orang-orang melihat asap mengepul menutupi kepala naga itu dan ketika asap itu lenyap, kepala itu sudah kembali menjadi kepala Lulung Ma. Para penonton bertepuk tangan dan bersorak menyambut selapan itu penuh kekaguman. Kembali Sian Li melihat betapa pemuda penabuh tambur itu mengirim pandang mata penuh kemarahan kepada Sian Lun sehingga hatinya merasa tidak enak. Su Heng, ku minta engkau jangan mengeluarkan ucapan yang bukan-bukan. Ingat, kita ini tamu, dan mereka itu hanya menyuguhkan pertunjukan untuk menghibur. Sekali lagi engkau bersikap seperti itu, aku akan marah padamu, bisiknya. Sian Lun memandang kepadanya dan mengangguk. Dia pun merasa betapa kepanasan hatinya tidak beralasan sama sekali dan dia merasa malu sendiri. Sekarang Lulung Ma telah memberi hormat lagi kepada Gangga Dewi, lalu kepada para penonton. Sekarang, kami hendak mempersembahkan hiburan berupa permainan dan tari ular. Kakek raksasa hitam itu mengeluarkan suling ularnya dan mulai meniup suling dengan suara melengking-melengking. Pemuda penabuh tambur itu bangkit, menghampiri belasan buah keranjang dan membuka tutup semua keranjang itu, kemudian kembali menabuh tambur perlahan-lahan seperti suara rintik hujan. Suara suling melengking-melengking lembut. Para penonton menjadi tegang dan tak berani mengeluarkan suara atau bergerak ketika dari belasan buah keranjang itu bermunculan kepala ular-ular yang besar. Ular-ular itu mengangkat kepala tinggi-tinggi, seperti ingin menjenguk keluar, mengembangkan leher dan mendesia desis, lidah menjilat-jilat keluar masuk, kemudian mereka keluar dari dalam keranjang. Melihat ini, para penonton yang berada paling depan mundur ketakutan, bahkan para tamu yang duduk di panggung juga mengangkat kaki dengan gentar. Ular-ular itu bukan ular biasa, melainkan ular kobra yang berbisa. Sekali saja digigit ular berbisa itu, nyawa dapat melayang. Kini belasan ekor ular itu sudah keluar dari dalam keranjang masing-masing dan mulai merayap menghampiri lulung ma ular itu panjangnya dari 1 sampai 1,5 meter. Mereka merayap dengan kepala terangkat tinggi, kemudian tiba di depan lulung ma dan belasan ekor ular itu berhenti, masih mengangkat kepala tinggi-tinggi. Lulung ma menggerak-gerakan lengan kirinya yang menjadi lemas seperti ular, dengan tangan membentuk kepala ular, dan tangan kanannya memegang suling yang masih ditiupnya. Pemuda itu juga memukul tambur dengan irama lirih dan lambat. Kini ular-ular itu mulai menari-nari, dengan kepala dilenggang lengbokan, menoleh ke kiri kanan dan nampak bagaikan belasan orang penari yang mempunyai gerakan lemah gemulai. Para penonton memandang kagum, akan tetapi tidak berani bersorak ataupun bertepuk tangan, takut kalau mengejutkan ular-ular itu. Dahulu Sumat Chiangbun pernah belajar ilmu menguasai ular dari mendiang ibunya. Ibunya yang bernama Kim Hue Eli adalah seorang yang mempunyai ilmu pawang ular. Bahkan Sumat Chiangbun pernah mempelajari kalau memanggil ular bukan dengan suling lagi, melainkan dengan suara yang dikeluarkan dari bibirnya seperti suitan panjang. Akan tetapi kini Sumat Chiangbun kagum menyaksikan kelihayan lulung ma mengatur ular-ularnya untuk menari seperti itu. Hanya ular-ular peliharaan yang sudah dilatih saja yang dapat disuruh menari seperti itu. Belum tentu raksasa hitam itu mampu menguasai dan mengendalikan ular-ular yang liar, pikirnya. Agaknya raksasa hitam itu seperti dapat membaca pikiran Sumat Chiangbun karena kini dengan tangan kirinya, dia memberi isyarat kepada tukang tambur. Pemuda itu lalu bangkit meninggalkan tamburnya sehingga tinggal suara suling saja yang melengking dan mengendalikan belasan ekor ular itu. Pemuda itu lalu menuruni tangga panggung dan dengan suara lantang minta kepada penonton di bawah agar membuka jalan untuk barisan ular. Harap minggir dan membuka jalan. Semua ular di sekitar sini akan kami panggil untuk mengadakan testa ular katanya. Tentu saja orang-orang menjadi ketakutan dan membuka jalan yang cukup lebar seperti dikehendaki pemuda itu. Si pemuda jangkung kembali ke atas panggung dan dia lalu menangkapi belasan ekor ular itu dengan tangannya dan mengembalikan mereka ke dalam keranjang masing-masing. Kira dia menangkap ular-ular itu saja sudah membuat suma Chiang Bun, Sian Li dan Sian Lun tahu bahwa pemuda itu dapat menggerakkan tangan dengan amat cepatnya. Bahkan ketika ular terakhir hendak ditangkap, ular itu mematuk dengan serangan cepat sekali. Akan tetapi, dengan sikap amat tenang, pemuda itu sudah dapat mendahului, jari tangannya menjepit leher ular dengan amat cekatan dan memasukkan ular itu ke dalam keranjangnya. Diam-diam Sian Li kagum. Gerakan mengelak dan menjepit leher ular dengan telunjuk dan ibu jari itu tadi jelas merupakan gerakan seorang ahli silat yang pandai. Dengan jepitan seperti itu, pemuda itu agaknya akan mampu menangkap senjata rahasia yang menyambar ke arah dirinya. Ia merasa yakin bahwa pemuda jangkung itu tentu pandai ilmu silat. Kini pemuda jangkung itu sudah menambuh tamburnya kembali, mengiringi bunyi suling yang lengking begitu tinggi sehingga hampir tak terdengar, tetapi terasa getarannya. Sumac yang bun terkejut. Itulah lengking tinggi memanggil ular yang sangat kuat dan berpengaruh. Baru dia tahu bahwa tadi dia memandang rendah. Kiranya raksasa hitam ini bukan saja mampu memanggil ular-ular liar. Jantungnya berdebar tegang. Sungguh berbahaya permainan ini, apalagi di situ sedang berkumpul banyak orang. Bagaimana jika ular-ular itu tidak dapat dikendalikan lagi dan menyerang orang? Semua orang juga memandang tegang. Tiba-tiba mulailah terdengar suara mendesis-desis dan tercium bau amis. Segera terjadi kekacauan ketika para penonton di bawah ada yang berteriak-teriak. Ular! Ular! Pemuda itu sambil terus memukul tambulnya, berteriak dengan suara lantang, harap tenang. Jangan ada yang bergerak, dan ular-ular itu tidak akan mengganggu. Kini nampaklah ular-ular itu. Memang benar, ketika para penonton tidak bergerak, ular-ular itu tidak mengganggu. Memang mereka datang dari empat penjuru, bahkan melalui dekat kaki para penonton, akan tetapi mereka semua seperti tergesa-gesa menuju ke tangga dan naik ke panggung, menghampiri kakek raksasa hitam yang meniup suling. Banyak sekali ular-ular itu, puluhan ekor, bahkan ada ratusan ekor banyaknya, ada yang besar sekali, banyak pula yang kecil namun amat berbisa. Banyak di antara para tamu bangkit dari tempat duduk mereka karena merasa ngeri dan takut kalau-kalau kaki mereka akan diserang ular. Juga Sian Li dan Sian Lun bangkit berdiri, bukan takut diserang ular, melainkan khawatir kalau ada tamu yang dipatuk ular. Seorang gadis remaja, puteri kepala dusun yang duduk tak jauh dari mereka, nampak pucat sekali dan gadis remaja itu agaknya memang takut ular. Tubuhnya menggigil dan ketika ada dua ekor ular yang panjangnya hanya dua kaki akan tetapi ular-ular itu amat berbisa, lewat di dekat kakinya, gadis remaja itu menjerit. Dua ekor ular itu terkejut dan membalik. Melihat itu, seperti berebut saja Sian Li dan Sian Lun meloncat, mendekati gadis itu. Gerakan mereka ini membuat kedua ekor ular yang sudah marah dan tadinya hendak menyerang gadis yang menjerit, kini membalik dan menyerang ke arah Sian Li dan Sian Lun. Ular yang menyerang Sian Lun dan Sian Li itu adalah semacam ular yang suka melompat tinggi. Kini mereka pun melomcat dan menyerang dengan kecepatan seperti anak panah lepas dari busurnya. Akan tetapi dengan tenang saja Sian Li menggerakkan tangannya, dan sekali jari-jari tangannya menghantam, ular yang menyerangnya itu terbanting dengan kepala remuk dan tewas seketika. Adapun ular yang menyerang Sian Lun, disambut oleh pemuda itu dengan cengkeraman ke arah leher ular itu. Sekali dah meremas, leher ular itu hancur dan ular itu pun mati seketika. Lulung ma melihat hal itu dan alisnya berkerut. Alis yang tebal sekali itu sekarang baget tersambung menjadi satu. Tiupan sulinya menjadi kacau sebab hatinya panas melihat dua ekor ularnya mati, dan hal ini membuat ular-ular itu menjadi panik dan kacau pula. Orang-orang menjerit ketika ular-ular itu mulai lari ke sana-sini dengan kacau. Melihat hal ini, sumac yang bun cepat bertindak. Terdengar suara melengking aneh dan meninggi, dan ular-ular itu menjadi ketakutan. Lenyap semua kemarahan mereka dan mereka pun tidak ganas lagi, melainkan ketakutan dan lari secepatnya meninggalkan tempat itu seperti dikejar-kejar sesuatu yang membuat mereka ketakutan. Lulung ma menghentikan tiupan sulinya. Dia dan pemuda jangkung tukang tambur itu menoleh ke arah sumac yang bun dan memandang dengan matel, terbelalak. Kemudian, setelah semua ular pergi, hanya tinggal dua ekor bangkai ular, Lulung ma lalu memberi isyarat kepada si pemuda jangkung yang segera mengambil dua bangkai ular itu dan menyimpannya dalam sebuah keranjang. Kemudian, Lulung ma menjurah ke arah gangga Dewi, tentu saja otomatis ke arah sumac yang bun. Harap dimaafkan, karena ada yang menjerit ketakutan, ular-ular itu menjadi panik. Masih untung ada Eng Hyong, orang ganggah, yang tadi membantu kami mengusir ular-ular itu sehingga tidak ada korban gigitan. Untuk menyatakan maaf, biarlah murid saya ini bermain silat, dan kami akan memperlihatkan tari silat yang jelek dan hanya sekedar menghibur Anda sekalian. Akan tetapi sebelum si jangkung itu bangkit berdiri, dari tempat para penari yang tadi minggir, berlompatan dua orang yang tadi juga menjadi pemain musik. Mereka berusia kurang lebih 30 tahun, yang seorang bertubuh gemuk, yang kedua kurus, akan tetapi keduanya amat tinggi, setinggi raksasa hitam itu dan nampak mereka itu memiliki tenaga otot yang kuat. Melihat mereka, Lulung ma segera tersenyum dan kembali menjurah kepada para tamu. Agaknya dua orang pembantu kami ini ingin pula memperlihatkan kepandaian mereka untuk menghibur para tamu. Badu dan Sakha, silakan. Dua orang itu memberi isyarat pada kawan-kawan mereka dan beberapa orang datang menggotong sebuah keranjang yang terisi batu-batu sebesar kepala orang. Dan setelah meletakkan keranjang itu di depan Badu dan Sakha, mereka turun kembali. Badu yang gemuk dengan perut gendut itu berdiri tegak dengan dua lutut agak ditekuk, memasang kuda-kuda kemudian memberi isyarat kepada kawannya yang tinggi kurus bernama Sakha. Orang ini lalu mengambil sebongkah batu dari keranjang, lalu sekuat tenaga dia menghantamkan batu itu ke arah perut temannya. Perut yang gendut itu menerima hantaman batu. Buk! Hantaman itu membalik. Sakha mundur sejauh dua meter lebih, lalu sekuat tenaga dia melontarkan batu itu ke arah perut kawannya. Buk! Batu itu mengenai perut dan mental kembali ke arah Sakha yang menyambut dengan kedua tangan. Kemudian, Sakha melemparkan batu itu menghantam ke arah dada, paha, pundak, bahkan dari belakang mengenai punggung dan pinggul. Akan tetapi batu itu selalu mental kembali. Tentu saja semua orang menjadi sangat kagum. Tubuh si gendut itu memang kebal. Kemudian, Badu juga mengambil sebongkah batu dan menghantamkan batu ke arah Sakha yang kurus. Si kurus ini menyambut dengan batu di tangannya. Dar buah-buah batu itu pecah berhamburan. Mereka kembali mengambil batu dan kini mereka saling hantam, bukan saja di tubuh, melainkan di kepala. Akan tetapi setiap kali batu itu dihantamkan ke kepala lawan, batu itu pecah berhamburan. Tentu saja para penonton menyambut ini dengan sorak-sorai dan tepuk tangan karena pertunjukan ini benar-benar menegangkan dan juga mengagumkan. Bagaimana kepala orang dapat begitu kebal dan keras sehingga batu besar pun pecah pada saat bertemu kepala. Setelah sepuluh buah batu besar itu pecah, kedua orang itu lalu mengadu kekuatan dengan bergulat. Badu yang gendut berhasil memegang hinggang sata yang kurus dengan kedua tangannya, mengerahkan tenaga mengangkat tubuh kurus itu ke atas, memutar-mutarnya dan membanting sekuat tenaga. Buk! Tubuh kurus itu terbanting dan kalau orang lain dibanting sekeras itu, tentu akan semua tulangnya patah-patah. Akan tetapi seperti sebuah bola saja, si kurus sudah meloncat bangun kembali, dan kini dia menyergap si gendut, menangkap pelengannya, dipuntir ke belakang dan dari belakang tubuhnya dia membanting kawannya itu dengan sepenuh tenaga. Buk! Tubuh gendut gemuk itu terbanting dan semua orang merasa khawatir. Akan tetapi seperti juga temannya tadi, segera dia bangkit kembali, seolah-olah bantingan tadi sama sekali tidak dirasakannya. Sekarang mereka tidak bergulat lagi, namun berkelahi saling pukul dan saling tendang, dan sekali ini agaknya mereka ingin memamerkan kecepatan gerakan mereka. Pukulan dan tendangan mereka elakan atau tangkis, dan yang sempat mengenai tubuh pun tidak dirasakan karena keduanya memiliki kekebalan. Demikian serunya perkelahian itu sehingga memancing tepuk sorak para penonton yang merasa kagum bukan main karena mereka seperti melihat dua ekor harimau bertarung. Memang hebat sekali perkelahian itu, apalagi juga diiringi musik tambur dan genderang yang dipukul secara kuat oleh lulung ma dan pemuda jangkung. Akhirnya, lulung ma yang memukul gendang memberi isyarat dengan pukulan gendang yang semakin lambat dan lirih, dan akhirnya dua orang yang sedang bertanding itu pun menghentikan pertandingan mereka. Dengan sikap bangga dan dada yang terangkat, si gendut yang bernama Badu lalu memandang kepada para tamu dan para penonton. Saudara sekalian, rasanya kurang menarik kalau hanya saya dan adik saya saka ini yang bertanding karena kami berdua sama kuat dan tidak ada yang dapat menang atau kalah. Kita semua tahu betapa kuatnya bangsa kita yang hidup di sekitar pegunungan Himalaya ini, tak dapat disamakan dengan mereka yang tinggal di timur, yang bertubuh kerempeng dan berpenyakitan. Akan tetapi, kalau ada di antara saudara yang mengaku orang timur dan merasa memiliki kepandayan yang katanya dimiliki orang-orang di dunia persilatan, silakan maju. Mari kita ramaikan pertemuan ini dengan main-main sebentar untuk membuka matu kita siapa sesungguhnya yang lebih kuat antara orang-orang di pegunungan Himalaya. Dengan sikap menantang Badu dan Saka berdiri di situ sambil memandang ke arah Sian Lun dan Sian Li, juga Sumat Chiang Bun. Jelas bahwa meski dia tidak menantang secara langsung, akan tetapi di tempat itu yang jelas merupakan pendatang dari timur adalah mereka bertiga itu. Sian Lun dan Sian Li, saling pandang dan dari pandang mati itu mereka bersepakat untuk menyambut tantangan itu. Sian Li lalu menoleh kepada nenek Gangga Dewi dan bertanya, Bolehkah kami melayani tantangan mereka? Gangga Dewi dan suaminya saling pandang. Diam-diam Gangga Dewi juga merasa marah melihat sikap dua orang pegulat itu yang dianggapnya terlalu sombong, bahkan merendahkan orang-orang Hon dengan sengaja. Dia mengangguk dan menjawab. Biar Sian Lun yang maju lebih dulu menghadapi Badu, dan engkau nanti yang menghadapi Saka. Sian Lun yang sejak tadi sudah mendongkol sekali, segera bangkit dan sekali kakinya bergerak, tubuhnya sudah melayang ke depan dua orang itu. Aku orang dari timur yang kerempeng dan lemah ingin mencoba kehebatan seorang di antara kalian kata Sian Lun dengan suara lantang. Suasana menjadi tegang. Semua orang tahu bahwa pemuda tampan itu adalah anggota rombongan Putri Gangga Dewi dan dari pakaiannya saja jelas dapat diketahui bahwa dia seorang pemuda Hon. Kalau saja Sian Lun bukan anggota rombongan Putri Gangga Dewi, tentu Badu telah mengejek dan menghinanya. Akan tetapi mengingat akan kehadiran Putri Butan itu, Badu tidak berani bersikap kasar dan dia pun menjura sebagai penghormatan. Saya tidak berani menentang Kongcu, dan yang saya maksudkan adalah mereka yang datang dari timur daerah Secuan. Akan tetapi kalau tidak ada yang berani maju kecuali Kongcu, baiklah saya akan layani Kongcu main-main sebentar. Sakha tersenyum dan si tinggi kurus ini lalu mengundurkan diri kerombongan penari dan pemain musik tadi. Kini Lulung Ma dan pemuda penabuh tambur memukul tambur dan gendang dengan gencar. Mereka kelihatan gembira sekali. Sian Li yang memandang rendah kedua orang penggulat itu, lalu berseru dengan lantang. Su Heng, jangan sampai membunuh orang. Sian Lun mengangguk, dan mendengar ucapan gadis itu, Lulung Ma dengan tangan masih menabuh gendang, menjawab. Nona Dewi Bangao Merah, pembantuku Badu ini belum pernah dikalahkan lawan, bagaimana mungkin dia dapat dibunuh. Dan jangan khawatir, kami juga tidak akan mau membunuh orang dalam pesta ini, hanya sekadar menghibur dengan pertunjukan menarik. Badu, mulailah. Dua orang itu sudah saling berhadapan. Sian Lun bersikap tenang walaupun hatinya panas mendengar ucapan Lulung Ma tadi. Namun dia sebagai murid suami istri yang sakti, tahu bahwa membiarkan diri diseret perasaan amat merugikan. Dia tetap tenang dan waspada, dan dia mengikuti setiap gerakan lawan dengan pandang matanya yang mencorong tajam. Bagai seekor beruang, Badu yang gendut itu mengangkat kedua tangan ke atas kanan kiri kepala, lalu membuat langkah perlahan mengitari Sian Lun pemuda itu mengikuti dengan gerakan kakinya tetap waspada. Kongcu, silakan menyerang lebih dulu, kata Badu yang memandang rendah pemuda yang nampak lemah itu. Badu, engkau yang menantang, engkau pula yang harus menyerang terlebih dahulu, jawab Sian Lun dengan sikap tetap tenang. Hahaha, engkau terlalu sungkan, Kongcu. Baiklah, aku akan menyerang lebih dahulu. Awas seranganku ini. Tangan kirinya menyambar dari atas, akan tetapi Sian Lun membiarkan saja karena dari gerakan pundak lawan ia tahu bahwa tangan kiri itu hanya menggertak saja, sedangkan yang sungguh menyerang adalah tangan kanan yang menyambar ke arah pundaknya. Agaknya lawan terlalu memandang rendah kepadanya, disangkanya akan begitu mudah dia tangkap. Hanya dengan memutar tubuh sedikit saja, tubuhkan tangan kanan itu mengenai tempat kosong. Badu menyusulkan serangannya bertubi-tubi. Kedua tangannya seperti cakar beruang menyambar-nyambar untuk mencengkeram dan menangkap. Sian Lun maklum bahwa orang ini memiliki keahlian dalam ilmu gulat, maka dia harus menjaga agar jangan sampai dapat ditangkap. Tangkapan atau cengkeraman seorang ahli gulat dapat berbahaya. Maka, dia pun mengelak selalu dan kadang menangkis dari samping tanpa memberi kesempatan kepada jari-jari tangan yang panjang itu untuk bisa menangkapnya. Ketika Badu yang mulai penasaran karena semua sambaran tangannya tidak pernah berhasil itu menubruk laksana seekor harimau, dengan kedua lengan dikembangkan, Sian Lun menggeser kakinya ke kiri. Tubuhnya mengelak dengan lincah dan saat tubuh Badu lewat di sebelah kanannya, dia pun mengerahkan tenaga dan menghantam ke arah lambung lawan. Des! Tubuh lawan itu terbanting keras dan bergulingan. Akan tetapi seperti bola karet, dia sudah bangkit kembali dan sama sekali tidak kelihatan sakit, bahkan meloncat dan menubruknya lagi. Sekali ini Badu marah karena biarpun dia tidak terluka, namun dia telah terbanting dan hal ini bisa dianggap bahwa dia kalah oleh para penonton. Kini dia tidak hanya menubruk, bahkan mencengkeram ke arah kepala. Dia memang kebal, pikir Sian Lun kembali dia mengelak dan sekali ini, dia tidak mau menggunakan tenaga untuk memukul lawan begitu saja, melainkan dia menggunakan tangan yang dibuka, dan tangan itu menampar ke arah muka orang. Yang diarah adalah hidung dan matel karena yakin bahwa betapapun kebal kepala itu, kalau hidung dan matel, tidak mungkin dilatih kekebalan. Plak! Tubuh itu tidak terguncang, akan tetapi Badu mengeluarkan seruan kesakitan dan dua tangannya menutupi mukanya. Ketika dia menurunkan tangannya, hidungnya menjadi biru dan sebelah matanya juga dilingkari warna menghitam. Badu adalah seorang kasar yang biasa memergunakan kekerasan. Kalau dia biasa menggunakan otaknya, tentu dia tahu bahwa dia berhadapan dengan lawan yang jauh lebih tinggi ilmunya dibandingkan dengan dia yang hanya menggunakan kekuatan otot dan keras serta tebalnya tulang dan kulit. Kini dia menjadi marah sekali dan lupa diri. Dia menggereng seperti harimau terluka dan dia menyerang Sian Loon dengan liar dan membabi buta. Serangan membabi buta seperti itu malah berbahaya, pikir Sian Loon maka dia pun menggunakan kelincahan tubuhnya, mengelak sambil membalas dengan pukulan-pukulan tangan terbuka yang ditujukan ke arah bagian badan yang tak mungkin dilatih kekebalan. Berkali-kali tangannya menampar daun telinga, sambungan siku dan pergelangan tangan, kakinya menendang ke arah sambungan lutut kedua kaki lawan. Beruk! Sekali ini badu jatuh dan biarpun dia berusaha untuk bangkit, dia jatuh kembali karena sambungan kedua lututnya telah berpindah tempat. Para penonton menahan nafas dan suasana menjadi tegang bukan main. Tidak ada yang berani bertepuk tangan karena selain mereka merasa bangga kepada badu juga mereka masih tidak dapat percaya bahwa seorang pemuda yang kelihatan lemah itu benar-benar mampu membuat badu bertekuk lutut tanpa mengalami cidra sedikitpun, bahkan tanpa pernah tersentuh tangan raksasa gendut itu. Terdengar tepuk tangan dan ternyata yang bertepuk tangan adalah Sian Lee. Walaupun hanya dia seorang yang bertepuk tangan, akan tetapi karena dia sengaja mengerahkan tenaganya, maka suara tepuk tangannya amat nering. Saka sudah membawa teman-temannya, para pemain musik, untuk membantu badu meninggalkan gelanggang pertandingan dan dia sendiri menghadapi Sian Loon dengan muka merah. Kongcu hebat, dapat mengalahkan kakakku, akan tetapi aku pun ingin mengadu ilmu denganmu. Bersiaplah. Sian Loon tentu saja tidak takut, akan tetapi pada saat itu nampak berkelebat bayangan merah. Suheng, jangan tamat. Yang satu ini bagianku. Sian Loon memandang pada sumoynya dan tersenyum. Hati-hati sumoy, jangan sampai kesalahan tangan membunuh orang, katanya dan dia pun kembali ke tempat duduknya. Semua tamu dan penonton kini memandang kepada Sian Lee dan karena mereka tadi sudah kagum kepada gadis jelita itu, sekarang melihat gadis itu berani menghadapi dan hendak melawan seorang jagoan seperti Sakha, tentu saja mereka semakin kagum, juga perasaan hati mereka tegang. Bagaimana kalau kulit yang halus mulus itu sampai lecat, tulang yang kecil lembut itu sampai patah-patah. Tentu saja tak ada yang mengira bahwa tingkat kepandayan darah itu bahkan lebih tinggi daripada tingkat kepandayan pemuda tampan yang tadi mempermainkan dan mengalahkan badu. Sakha sendiri terkenal jagoan. Karena dia merasa bangga pada diri sendiri dan jarang menemui tandingan, maka kini dihadapi seorang darah sebagai calon lawan, Tentu saja dia merasa sungkan dan tidak enak sekali. Nona, aku Sakha adalah seorang laki-laki yang gagah perkasa dan tak pernah mundur menghadapi lawan yang bagaimanapun juga. Akan tetapi, bagaimana mungkin aku berani melawan seorang darah yang masih setengah kanak-kanak seperti Nona? Seluruh dunia akan mencertawakan aku, menang ataupun kalah. Lebih baik aku melawan lima orang laki-laki yang mengeroyoku daripada harus bertanding melawan seorang darah remaja. Sian Li tersenyum mengejek. Sakha, katakan saja engkau takut melawan aku. Kalau engkau takut, berlututlah dan cabut semua omongan kalian yang sombong tadi, yang mengejek dan menghina para pendekar dari dunia persilatan di timur. Engkau harus menarik ucapanmu tadi dan mohon maaf, baru aku dapat mengampunimu. Mereka yang memahami bahasa Han, menjadi bengong mendengar ucapan gadis itu. Betapa beraninya. Dan mereka yang tidak paham, cepat-cepat bertanya kepada teman mereka yang mengerti dan semua orang kini memandang kepada Sian Li dengan kaget dan heran. Seorang gadis yang usianya belum dewasa benar, akan tetapi berani bersikap demikian meremahkan terhadap seorang jagoan seperti Sakha yang tadi sudah memamerkan demonstrasi kekebalan dan kehebatan tenaganya. Baru kepala dan tubuh yang lain saja demikian kuatnya, kepalanya mampu membuat pecah batu, apalagi tangannya. Sekali sentuh saja, mungkin kepala gadis remaja itu akan remuk. Mendengar ucapan Sian Li, Sakha mengerutkan alisnya dan mukanya menjadi merah sekali. Kalau saja bukan seorang gadis yang mengucapkan kata-kata tadi, tentu sudah dihantamnya. Akan tetapi dia berhadapan dengan seorang gadis, anggota rombongan Seng Putri Gangga Dewi pula, tentu saja dia tidak berani sembarangan. Nona, mungkin saja Nona pernah mempelajari ilmu silat, akan tetapi engkau bukanlah lawanku. Aku tidak takut kepadamu, melainkan takut kalau dicertawakan orang gagah segunia. Pula, bagaimana aku berani bertanding dengan engkau yang datang bersama Yang Mulia Putri Gangga Dewi? Aku takut mendapat marah dari beliau. Gangga Dewi yang mendengar ucapan Sakha itu tersenyum. Ia sudah tahu bahwa Sian Li sudah mewarisi ilmu-ilmu yang hebat, bahkan tingkatnya lebih tangguh dibandingkan Suhengnya. Oleh karena itu, tentu saja dia merasa yakin bahwa Sian Li akan mampu menandingi dan bahkan mengalahkan Sakha dengan mudah. Juga dia ingin orang yang sombong itu dapat menerima hajaran karena telah berani mengejek dan menghina para pendekar Hon. Sakha, engkau boleh bertanding melawan si Bangau Merah, dan kalau engkau mampu menang, baru aku mengakui bahwa engkau memang seorang jagoan yang hebat. Sakha memberi hormat kepada Gangga Dewi. Maafkan saya. Akan tetapi bagaimana kalau hamba kesalahan tangan dan melukai Nona ini? Hamba tidak ingin paduka nanti marah kepada hamba. Gangga Dewi tertawa. Aku tidak akan marah dan semua orang yang berada di sini menjadi saksinya. Terima kasih, Yang Mulia, kata Sakha dan kini dia menghadapi Sian Li. Baik, Nona. Mari kita main-main sebentar. Tak usah main-main, engkau keluarkan semua kepandayanmu dan seranglah sungguh-sungguh karena aku akan merobohkanmu, kata Sian Li. Hem, bocah ini terlalu memandang rendah kepadaku, pikir Sakha marah. Dia pun tidak sungkan-sungkan lagi dan mengambil keputusan untuk membuat malu gadis itu di depan umum, misalnya dengan merobek baju itu. Nona, jaga seranganku ini. Kedua tangannya yang besar dengan lengan yang panjang itu sudah bergerak cepat menyambar ke arah tubuh darah remaja itu tanpa sungkan lagi. Dibandingkan badu, Sakha yang tinggi kurus ini memang lebih sejap dan cepat. Hiya-ah-ah dia membentak sambil menyerang. Plak. Kedua telapak tangannya saling bertemu dari kanan-kiri dan mengeluarkan bunyi keras ketika terkamannya itu luput, dan gadis yang tadi berada di depannya itu telah lenyap. Cepat dia membalik dan kembali kedua lengan panjang itu bergerak seperti dua ekor ular, akan tetapi kembali terkamannya mengenai tempat kosong. Makin cepat Sakha menyerang, semakin cepat pula Sian Li bergerak sehingga semua penonton menjadi bengong saking kagumnya. Tubuh gadis itu lenyap dan yang nampak hanya bayangan merah berkelebatan dengan sangat cepatnya, menyambar-nyambar di antara terkaman dan cengkeraman kedua tangan Sakha. Mendadak, ketika dia menganggap sudah cukup lama mempermainkan lawan, Sian Li berseru nyaring. Jari telunjuk kirinya meluncur bagaikan patuk burung bangal mematuk dengan cepat seperti kilat menyambar. Haiit. Tuk. Telunjuk kiri itu menotok dua kali ke pundak dan dada dan seketika Sakha tidak mampu bergerak karena dia telah menjadi korban ilmu totok ampuhit yang sinci yang dipelajari gadis itu dari yok Sian Lokai. Sian Li juga telah menguasai ilmu totok lain seperti coan kuci, jari penembus tulang, yang hebat dari paman kakeknya, akan tetapi ia tadi menggunakan it yang sinci untuk memperaktekan ilmu yang baru saja ia pelajari dari raja obat itu. Dan pada saat lawan tak mampu bergerak, kaki Sian Li menyambar ke arah lutut. Sakha yang tidak mampu mengerahkan tenaga lagi roboh terpelanting. Pada saat lawan terpelanting itu, Sian Li membebaskan kembali totokannya. Para penonton kini tidak mampu lagi menahan kekaguman dan kegembiraan mereka melihat betapa Dewi Bangau Merah benar-benar sudah mampu merobohkan Sakha. Maka terdengarlah tepuk suara kriuh menyambut kejatuhan Sakha. Hem, mana kepandayanmu yang membuat engka sombong dan mengejek para pendekar dari timur? Hanya sebegini saja Sian Li mengejek dengan suara lantang, dan kembali terdengar orang menyambut dengan suara liuh. Wajah Sakha sebentar pucat sebentar merah dari dia meloncat berdiri. Aku belum kalah bentaknya. Dia pun kembali menyerang, kini bukan ingin menangkap dan merobek baju gadis itu, melainkan memukul dan menendang dengan dasyat. Sakha sudah marah sekali dan lupa bahwa yang dilawannya hanya seorang darah remaja. Dia menyerang bukan lagi untuk mencari kemenangan, melainkan untuk membunuh.